Intro Ya, setelah informasi pertama, banjir merendam sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, selain merendam pemukiman rumah warga, banjir juga menyebabkan arus lalu lintas di jalan nasional dan jalan Kabupaten Terganggu. Tingginya curah hujan di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya selama beberapa hari ini menyebabkan sejumlah sungai di Kabupaten Aceh Singkil meluap. Akibatnya, 3 kecamatan yaitu Kecamatan Surumakmur, Simpang Kanan, dan Gunung Meriah terendam banjir. Selain merendam ratusan rumah, sejumlah ruas jalan juga ikut terendam. Di antaranya Jalan Nasional Penghubung Aceh Sumatera Utara di Desa Bulusema, Kecamatan Surumakmur, dan di Desa Silatong, Kecamatan Simpang Kanan. Selain itu, banjir juga merendam Jalan Penghubung Antar Kecamatan di Desa Rimo dan Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah. Warga Ali Basri Manik mengatakan, banjir mulai merendam jalan sejak pukul 9 pagi, sementara warga segera mengamankan perabotan dan juga ternak agar tidak terendam banjir. Sementara itu, hingga saat ini, BBB di Aceh Singkil masih berupaya melakukan pendataan dampak banjir yang merendam kebupaten tersebut sejak tadi malam. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Dukraha, TVRI melaporkan.